Intro Selamat datang di channel kitab mawas diri Jangan pernah lupa diri Dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal Sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini Harap dipahami ini adalah semacam pupu atau langgam Yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Jadi mari kita mulai Riwayat Sunan Kalijaga bagian pertama Diambil pupu-pupu dari babat tanah Jawa Yang berkaitan dengan riwayat Sunan Kalijaga Pupu dan Danggulo Diceritakan kemudian Tentang Adipati Tuban Kirangga Wilwatikta Beserta permaisurinya Sang Bunga Ratnaudumila Putri cantik pemberian dari Raja Brawijaya ketiga Dari Keraton Majalengka Atau Majabahit Sang Dia Ratnaudumila Sudah berputra Lelaki dan perempuan yang sulung Kimas Syahid namanya Sangat tampan Gagah dan tinggi Memakai perhiasan kepala semakin tampan Halus tingkah lakunya Tak bercacat dan tak berciri Hanya satu kekurangannya Raden Syahid Yaitu Suka bermain judi Putra Bungsus Seorang wanita cantik Bernama Dewi Rasa Bulan Bagaikan Dia atau Dewi Ratih rupanya Sang Ayu Suka bertapa Bertambah cahayanya Bagaikan Bulan Memikat hati jika dilihat Sopan bila berbicara Halus tingkah lakunya Setiap geraknya Membuat getarnya hati Bahkan sesama wanita pun Akan terpikat olehnya Bupu Asmaradana Waktu itu yang bagikan Dewi Rati Atau Dewi Rasa Bulan Dipanggil oleh Ramanda Menghadap tepat berada Di sebelah kiri ibunya Sedangkan putra pria Atau dia itu Raden Syahid Menghadap tepat di depan Atau Ramandaya Sang Adipati berkata lembut Putraku menikahlah Pilihlah di antara para putri Putri dari para Adipati Apabila ada yang menarik hatimu Katakanlah kepada ibumu Aku yang akan melamar nanti Sang putra tak menjawab Lantas pergi ke tempat judi Kembali berkata Sang Adipati Kepada putra wanita Rasa Bulan putriku Kamu saja menikahlah Kamu sudah dewasa Dia Rasa Bulan menjawab Nanti saja saya akan menikah Apabila Kang Mas Atau Raden Syahi telah menikah Baru saya mau menikah Sekarang belum saatnya Saya masih suka bertapa Keluar masuk gua yang sepi Sang ibu hanya bisa menangis Atau mendengar penolakan kedua putrinya Tak bisa lagi Menghalangi kehendak keduanya Berganti cerita selain Sang Adipati Tuban Kini Menceritakan putra beliau Yang tengah pergi ke tempat perjudian Mengadu ayam sudah kalah Dadu dan kartu tak mendapatkan kemenangan Harta yang dibawa habis sudah Ayamnya dijadikan taruhan Tapi tetap saja mengalami kekalahan Marahlah Kimah Syahid Lantas pergi Menghadang setiap orang di tengah jalan Merampok pekerjaannya Seperti itulah pekerjaannya tiap hari Mana kalah Kalah berjudi Merampok setiap orang di jalan Tak memiliki rasa takut sedikit pun Sudah terkenal Sang Putra Atau Adipati Tuban Dikdaya Saat menghadang setiap orang di jalan Merampok pekerjaannya Terdengar oleh Kanjeng Sunan Benang Apalagi Putra atau Adipati Tuban Menjadi perampok Membunuh orang yang dirampoknya di tengah jalan Kanjeng Sunan pelan berkata Kepada seluruh para murid Mari ikut aku untuk menggoda Manusia yang kelak bakal menjadi seorang wali terkenal Yaitu Kisahid Putra Atau Adipati Tuban Sebenarnya Dia adalah kekasih Hiang Atau Agung Akan tetapi Belum mendapatkan seorang guru Makanya Masih kegungan batinya Kemudian Lengkaplah berkumpul semua murid Kanjeng Sunan Benang siap sedia Sangat indah Pustana yang dikenakan Memakai sorban yang direndak Cubahnya dari sutra Tongkatnya sepuhan emas Ujungnya dihiasi dengan mutiara Kanjeng Sunan lantas berjalan Diiringi para murid 20 orang jalan kaki semua Hendak sholat ke Mekah Sampailah di sebuah jalan Tempat dimana Sang Bagus berada Yaitu Sang Putra Tuban Gima Said melihat Bahwa ada seorang ulama tengah lewat Tongkatnya berkilauan Bersepuh emas Dan berhias mutiara Segera diikuti Gima Said berkata Paman mana tongkatmu Yang terlihat berkilauan aku minta Jika tidak diberikan akan aku rebut Jika hendak menusuk diriku Segeralah kamu tusuk Pilih tubuh yang belakang Atau yang depan Kanjeng Sunan tersenyum dan berkata Jebeng kamu telah salah sasaran Kamu meminta tongkatku Hanya melelahkan dirimu saja Sebab tidak begitu mahal harganya Jika kamu suka harta duniawi Intan dan kencana Sekarang ambillah cuma-cuma Kencana dan intan anugrah Sebuah pohon kolang kaling Ditunjuk oleh kanjeng Sunan penang Berubah menjadi emas berkilauan Menjadi intan dan mutiara Tergelar indah menyalaukan Gima Said terkesima melihatnya Terpaku tak bisa berkata-kata Kanjeng Sunan lantas berjalan Pelan langkahnya Memang disengaja Maksudnya Hendak menanti yang tengah merampok Baru saja satu langkah Gima Said ketika ingat Merasa jika kalah luhur atau utama Sudah menjadi takdir Gima Said Takdir yang sukmana Kaukas atau maha gaibnya gaib Saat itulah Sudah sampai waktunya Tergerak hatinya pada keutamaan Pertanda dirinya adalah keturunan Para bunga atau para luhur juga Terpikat ilmu sejati Keluhuran jiwa raga Cepat dia mengikuti Langkah kaki Sunan penang Tak bersuara Hanya mengikut saja Hingga tiba di tengah hutan Berhenti Kanjeng Sunan penang Dan berkata kepada yang tengah mengikuti Atau Radin Syahid Jebeng Anakku Apa maumu Hingga terus menguntit jalanku Mengikut orang yang hendak sholat Apa ingin menjadi makbum Oh anakku Mas Syahid menjawab Sambil menyembah Hamba mengikut Jalan paduka Hamba berkendak untuk berguru Ingin menjadi seperti Sang Yogi Terlaksana apapun yang dikendaki Mohon hamba diwejang Berilah petunjuk kepada hamba Ilmu yang seperti jengsunan miliki Hamba benar-benar mohon Untuk diwejang Hamba berjanji setia Atau menjalani sebagai murid Kang jengsunan benang Lantas berkata Benarkah kamu anakku Tidak bohong kepada Hiang Manon atau Tuhan Tidak bohong jika kamu sanggup Untuk berguru Ingin seperti diriku Terlaksana apa yang dikendaki Apabila benar-benar mantap Pasti akan dikabulkan Tapi berat maharnya Untuk menjadi wali utama Bukan harta untuk dijadikan mahar Hanya rela, setia, dan pasrah Tak ingkar jika sudah berjanji Mengasihi guru Takut kepada Hiang Agung Atau Tuhan Aku tidak percaya Jika hanya ucapan saja Aku percaya Jika sudah dinyatakan Kenyataan sebagai bukti Ucapan orang yang sanggup setia Apakah kamu berani anakku? Aku tanam di tengah hutan belantara Selama seratus hari Jika kamu berani Pasti Akan menjadi Syekh waliullah Atau wakil Allah Gimba Syahid menyembah sembari berkata Hamba mematuhi kehendak Kang Jeng Tak akan berbohong kepada Hiang Manon Walau harus mati Hamba tidak akan takut Jeng Sunan lantas memeluk Sembari tersenyum dan berkata Sesungguhnya Aku hanya penunjuk jalan semata Kepada dirimu Ki Syekh Malaya Atau Raden Syahid Sesungguhnya Kamu sendiri yang bisa menemukan Kesejatian Pasarlah kepada Yang Maha Kuasa Wahai para murid Segeralah Ki Jebing Atau Raden Syahid Buatkan lubang Untuk bertapal Waktu itu Ki Jagatuban Atau Raden Syahid Ditanam di tengah hutan belantara Hutan gembira namanya Yang tengah ditanam Lantas ditinggalkan Jeng Sunan lantas sholat Kemekah Sekejap sudah tiba Seusai sholat jumat Lantas Pulang bertemu para murid Kemudian mengembara Mengitari dunia Diceritakan kembali Kang Jeng Sunan benang Deringat akan yang tengah ditanam Putra Adipati Tuban dulu Kang Jeng Sunan pelan berkata Kepada seluruh sahabat Dan murid semua Disuruh untuk membawa cangkul Jeng Sunan lantas berjalan Telah sampai di hutan Mendapati Tempat dimana Raden Syahid Ditanam telah ditumbuhi Pohon berin Banyak akarnya Dan sangat rimbun Lantas dibabati Pohon beringin ditebang Lalu dipokarlah Tempat dimana Putra Adipati Tuban Tengah ditanam Diletakkan di tempat Yang dibuat mirip Seperti ranjang Raden Syahid Bagikan mayat pucat Dan putih Lantas Dibawa pulang ke benang Tidak diceritakan Dalam perjalanan Telah sampai di pondok Atau pesantren Yang terletak di atas gunung Sosok tersebut Diasapi dengan asap nasi Yang baru matang Seketika Saudarlah Jaka dari Tuban Sejenak Keheranan Lantas Menyembah Segera dipeluk Ki Jaka Atau Tuban Oleh Kangjung Sunan Atau Kanjeng Benang Sangat sayang Kangjung Sunan Benang Kepada Ki Jaka Dari Tuban Dianggap Sebagai adik Sendiri Lantas Dijodohkan Dengan adik Atau Sunan Benang Diberi gelar Sheikh Malaya Dan gelar tersebut Sudah terkenal Prosesi Pernikahan Tidak diceritakan Kedua pengantin Sudah rukun Dalam ikatan Pernikahan Sheikh Malaya Berkata Kepada Kanjeng Sunan Benang Diceritakan Kembali Kisah Sang Putra Di Pati Tuban Sheikh Malaya Yang tengah Mabuk Cinta Kepada Yang Agung Atau Tuhan Sangat Berbati Kepada Yang Sukma Atau Tuhan Maha Gaib Hingga Lupa Kepada Anak Istri Di setiap Tempat Menjalankan Tapa Berata Mengelilingi Dunia Menjelajah Hutan Dan Gunung Masuk Menyepi Di dalam Gua Yang Sunyi Banyak Gua Telah Dimasukinya Seluruh Pesantren Telah Datangi Sudah Diterima Laku Batinya Oleh Yang Sukma Atau Yang Maha Gaib Sudah Mampu Melihat Segala Hal Yang Gaib Di Kala Tengah Berkelana Sheikh Malaya Saat itu Mengelilingi Pesisir Samudera Sampai Di Pesisir Laut Selatan Mendapati Seorang Manusia Yang Tengah Bertapa Di Dalam Gua Gua Langse Namanya Beliau Yang Bertapa Bernama Sheikh Maulana Maghribi Sudah Lama Beliau Bertapa Di Dalam Gua Bertafakur Tanpa Bicara Hingga Panjang Rambutnya Kuku-kuku Tangan Dan Kaki Pun Mencuat Panjang Tak Berbusana Pakaian Hancur Luluh Sheikh Malaya Terkesima Melihat Kebesaran Hiang Widi Dalam Hati Keheranan Dan Berkata Sangat Sangat Mengherankan Kebesaran Hiang Widi Manusia Yang Tengah Bertapa Ini Busananya Telah Hancur Luluh Kuku Dan Rambutnya Panjang Tiada Makan Dan Minum Akan Tetapi Tidak Juga Mati Manusia Ini Sangat Disayangi Oleh Hiang Sukma Atau Tuhan Mahagaib Yang Mahal Lebih Dari Manasalnya Orang Ini Hingga Menyakiti Raga Sedemikian Rupa Yang Tengah Bertapa Segera Menjawab Melalui Batin Berkata Dengan Batin Syekh Malaya Jangan Mengganggu Aku Tidak Sempat Menerima Kehadiran Aku Tengah Berbincang Dengan Hiang Widi Syekh Malaya Tidak Hilaf Akan Ucapan Dari Batin Yang Tengah Bertapa Mampu Didengarnya Dan Dimengerti Syekh Malaya Merasa Kalah Dalam Keluhuran Keluhuran Batin Syekh Malaya Dari Gua Lantas Mundur Keluar Melanjutkan Perjalanan Berjalan Menyisir Pinggiran Gunung Telah Keluar Dari Hutan Syekh Malaya Sampai Di Negara Cerebon Berdiam Di Tengah Jalan Tepat Tengah Perempatan Segera Tiduran Di Sana Syakar Beliau Berdiri Bagikan Naga Yang Berkasa Setiap Yang Lewat Melihat Dengan Keheranan Dilaporkan Kepada Pangeran Modang Bahwasanya Ada Orang Yang Tidur Di Tengah Jalan Sedangkan Syakarnya Berdiri Kokoh Pangeran Modang Lantas Pemerintahkan Kepada Para Istrinya Agar Menggoda Yang Tengah Tidur Di Jalan Empat Para Istri Berangkat Dipilih Yang Bertubu Indah Serta Cantik Keempat Istri Pangeran Modang Sudah Keluar Dari Keraton Sampai Di Tempat Manusia Yang Tengah Bertapa Atau Tidur Dibangunkan Dan Digoda Semalaman Mereka Di Jalan Keempat Istri Atau Pangeran Modang Terus Mencoba Menggoda Akan Tetapi Tak Dianggap Oleh Yang Tengah Bertapa Tidur Bahkan Zakar Beliau Langsung Mengecil Mengkerut Sangat Kecil Keempat Istri Atau Pangeran Modang Mundur Keheranan Ulang Kedalam Keraton Dan Melaporkan Kepada Sang Suami Menceritakan Hasil Usaha Mereka Yang Tiada Dianggap Saat Menggoda Bahkan Zakar Yang Tengah Bangun Berdiri Menjadi Kecil Sebesar Cabai Kering Kang Jeng Pangeran Modang Berkata Dia Adalah Seorang Wali Bergegas Pangeran Modang Pergi Ke jalanan Diiringi Para Muridnya Sampai Di tempat Sheikh Malaya Yang Masih Tidur Begitu Sampai Pangeran Modang Segera Mengucapkan Salam Sheikh Malaya Menjawab Salam Atas Sang Pangeran Modang Namun Tetap Tidur Dengan Nikmat Jeng Pangeran Modang Menunggu Di pinggir Jalan Hingga Tujuh Hari Lamanya Genap Tujuh Hari Kemudian Bangunlah Yang Tengah Tidur Sheikh Malaya Berkata Berkata Pelan Aku Tidur Di Tengah Jalan Ini Tidak Tahu Kalau Yai Atau Adik Tengah Datang Pangeran Wukir Jati Atau Gunung Jati Mengaturkan Terima Kasih Duh Kakak Mas Mari Silahkan Mampir Sejenak Kedalam Keraton Sheikh Malaya Pelan Menjawab Aku Sangat Berterima Kasih Yai Atau Adik Akan Tetapi Aku Tengah Mengejar Waktu Hendak Berangkat Lagi Menyusul Guruku Panembahan Sunan Benang Yang Tengah Naik Haji Sudahlah Yai Atau Adik Aku Mohon Pamit Dan Semoga Selamat Sepeninggalku Sheikh Malaya Lantas Berjalan Pangeran Cerebon Atau Modang Pulang Ke Keraton Masih Juga Belum Hilang Keheranannya Kembali Yang Diceritakan Sheikh Malaya Yang Hendak Berangkat Haji Telah Menyeberangi Lautan Sampai Di Pulau Upi Namun Disana Dia Dihadang Oleh Sheikh Maulana Magribi Sheikh Malaya Lantas Ditanya Wahai Jebeng Atau Anaku Hendak Apakah Apakah Dirimu Telah Mendapat Anugrah Besar Kesadaran Telah Terang Batin Telah Kokoh Lantas Hendak Berhaji Ke Mekah Sesungguhnya Arti Mekah Bukanlah Tempat Dimana Ada Bangunan Kabah Di Mekah Yang Terdapat Batu Atau Hajar Aswat Disana Hanyalah Tiruan Semata Tiruan Dari Yang Gumentung Tanpa Cantelan Atau Suatu Yang Tergantung Tanpa Tempat Penggantungan Disana Hanya Bekas Tempat Kelahiran Nabi Ismail Sadiah Lahir Nabi Ibrahim Yang Membuat Hanya Untuk Mereka Yang Masih Belajar Dengan Tata Cara Lahir Atau Syariat Akan Tetapi Yang Sudah Sampai Pada Tataran Ma'rifat Menuruti Qiblat Kabah Itu Sudah Tidak Sepatutnya Sesungguhnya Kabah Sejati Itu Adalah Jati Sukma Atau Ruh Sudah Ada Di Dalam Dirimu Yang Maha Lebih Maha Berkuasa Dan Maha Berwenang Di Dalam Dirimu Dan Kamulah Perhiasannya Oleh Karenanya Bercerminlah Dirimu Di Dalam Cermin Terlihat Dua Sosok Atau Orang Yang Bercermin Dan Bayangannya Padahal Sesungguhnya Kedua-duanya Adalah Tunggal Ada Bayangan Dan Ada Yang Tengah Melihat Bayangan Yang Tengah Bercermin Tidak Menyadari Jikalau Keduanya Adalah Satu Juga Sudahlah Jebeng Pulanglah Kejawa Sheikh Malaya Terkesan Sabda Dari Sheikh Maulana Magribi Cepat Membongkuk Dan Hendak Mencium Kaki Sang Wiku Atau Sheikh Maulana Magribi Mencegah Dengan Memegang Tangan Sheikh Malaya Sheikh Maulana Magribi Berkata Jangan Menyembah Aku Dirimu Sama Dengan Diriku Dirimu Adalah Wali Penutup Wali Terakhir Di Zaman Itu Dipercaya Di Setiap Zaman Akan Muncul Para Wali Atau Manusia Berkesadaran Tinggi Di Seluruh Dunia Jumlahnya Sudah Ditapkan Dalam Setiap 100 Tahun Dan Pada Waktu Itu Raden Syahid Atau Sheikh Malaya Atau Sunan Kalijaga Adalah Seorang Wali Penutup Di Jamannya Penutup Dari Seluruh Wali Di Dunia Yang Ahli Tapa Tidak Yang Bisa Menyamaimu Atau Seluruh Ulama Yang Disebut Wali Di Tanah Jawa Akan Kecintaanmu Pada Yang Widi Sudahlah Aku Telah Menerima Penghormatanmu Sheikh Malaya Bertanya Dengan Nada Pelan Tuan Dari Manakah Dan Siapakah Nama Tuan Hamba Ingin Ikut Dengan Tuan Menjawab Sang Wiku Atau Sheikh Maulana Maghribi Aku Adalah Sheikh Maulana Maghribi Yang Pernah Kamu Temui Di Dalam Gua Langse Dulu Pada Pekanku Ada Di Daerah Pemancingan Atau Sekarang Daerah Yogyakarta Aku Aku Berasal Dari Arab Jangan Kamu Mengikuti Aku Jangan Kamu Berguru Kepadaku Itu Tidak Boleh Manakala Dirimu Tidak Diizinkan Oleh Gurumu Yang Pertama Atau Sunan Bonang Aku Hanya Berhak Memberikan Perlambang Saja Atau Dalam Menuntunmu Sangat Baik Manusia Yang Setia Dan Mantap Akan Diterima Oleh Yang Wudi Sungguh Sungguh Menjalankan Tapa Di Pinggir Sungai Menunggu Pohon Galinggang Di Dalam Hutan Di Dalam Hutan Tersebut Tunggulah Kedatangan Gurus Jatimu Yang Sangat Dekat Tapi Tidak Bersentuhan Dengan Yang Sangat Jauh Tanpa Batasan Nyatakan Dengan Kewaspadaan Pasti Nanti Kamu Akan Mengalaminya Di Dalam Dirimu Sudah Cukup Aku Memberi Petunjuk Cek Maulana Magribi Menjabat Tangan Lantas Pergi Terkesimalah Cek Malaya Sendiri Di Tengah Jalan Lantas Dicarinya Pohon Galinggang Diambil Pupu-pupu Dari Babat Tanah Jawa Yang Berkaitan Dengan Riwayat Sunan Kalijaga Seratus 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 Sudah Muncul Keramatnya Pohon Galinggang Sangat Terimbun Dedaunannya Mencuntai Di Tempat Mana Dia Syekh Malaya Bersandar Atas Kendak Hiang Agung Pohon Galinggang Yang Semula Mati Manakala Dijadikan Sandaran Menjadi Hidup Kembali Diceritakan Kemudian Sunan Benang Mendatangi Yang Tengah Melakukan Tapa Yang Bersandar Di Pohon Galinggang Lantas Dilihatnya Sang Adik Tidur Di Pinggir Sungai Dibangunkan Sembari Mengucapkan Salam Syekh Malaya Terkejut Dan Mendapati Kakaknya Sunan Benang Dan Langsung Menjabat Tangan Kanjeng Sunan Benang Berkata Apa Yang Kamu Lakukan Bertapa Di Hutan Menjaga Kali Atau Sungai Jika Demikian Dirimu Aku Berikan Nama Baru Susu Hunan Ing Kalijoko Seluruh Murid Menjadi Saksi Syekh Malaya Sekarang Telah Bergelar Sunan Sudah Diizinkan Kamu Bermukim Di Sini Bermukim Di Daerah Kalijaga Sang Istri Telah Dijemput Dan Dibawa Ke Pendukuhan Baru Tersebut Lama Membuka Daerah Baru Tersebut Tidak Diceritakan Sunan Benang Ikut Bekerja Ikut Juga Membuat Pertapaan Pada Meribokan Yang Pantas Pantas Indah Setelah Beberapa Lama Sunan Benang Berkata Kepada Sang Adik Sunan Kali Mari Kita Kegiri Pura Yang Memimpin Seluruh Para Wali Adalah Sunan Giri Atau Prabu Sat Mata Yang Menguasai Seluruh Wali Di Jawa Mari Meminta Restu Sunan Kali Menyetujui Keduanya Pun Berangkat Para Murid Mengikut Di Belakang Di Jalan Tidak Diceritakan Sudah Benar Rute Yang Ditempuh Oleh Kedua Sunan Sehingga Cepat Sampai Di Kiripura Sudah Bertemu Dengan Suhunan Giri Keduanya Menjabat Tangan Sunan Giri Bertepatan Waktu Itu Seluruh Wali Tengah Berkumpul Kanjeng Sunan Benang Berkata Kepada Kakaknya Yaitu Suhunan Giri Mari Menjadi Saksi Lengkapnya Delapan Wali Maksudnya Seluruh Wali Di Dunia Adik Kita Dari Lepeng Menjaga Atau Kalijaga Yang Akan Ditunjuk Sebagai Wali Penutup Dari Jawa Dia Sangat Dikasihi Oleh Yang Suksma Atau Tuhan Sunan Giri Memberikan Restu Diangkat Ya Sunan Kalijaga Sebagai Anggota Wali Songo Semua Wali Yang Hadir Sepakat Jeng Sunan Kalijaga Berkata Kepada Kakaknya Sunan Benang Sang Yogi Hamba Mendapat Gelar Sunan Akan Tetapi Belum Mendapatkan Petunjuk Hamba Mohon Di Wejang Ilmus Jati Sunan Hampel Berkata Kepada Putranya Sunan Benang Wejang Lah Dia Sunan Benang Lantas Mohon Pamit Kepada Kakaknya Sang Prabu Sat Mata Juga Kepada Jeng Sunan Ampel Seusai Bersalaman Lantas Undur Diri Menuju Masjid Untuk Mengambil Air Wudu Lantas Sunan Benang Menuju Sebuah Danau Menaiki Perahu Berdua Dengan Sunan Kalijaga Dalam Satu Perahu Kecil Perahu Bocor Lantas Ditambal Sunan Benang Berkata Kepada Adiknya Jebeng Lihatlah Perahu Ini Bocor Tamballah Dengan Lumpur Saja Sang Adik Sunan Kalijaga Segera Mengambil Lumpur Dan Langsung Ditambalkan Kepada Perahu Tertutuplah Bagian Perahu Yang Bocor Tadi Lantas Perahu Didayung Sudah Menuju Ketengah Danau Bertempatan Dengan Sepinya Dunia Tengah Malam Dibarengi Munculnya Bulan Purnama Sunan Lepen Atau Kalijaga Diwejang Saat Memberikan Mejangan Diiringi Dengan Bahasa Perlambang Pelita Yang Padam Jika Sudah Padam Cahayanya Kemanakah Perginya Cahaya Itu Telah Dipahami Oleh Yang Menerima Paham Di Dalam Hati Saat Itu Pula Telah Disaksikan Oleh Yang Sukma Tanda Telah Mendapat Kasih Dari Yang Widi Telah Terang Melebihi Cahaya Kesadaran Sunan Kalijaga Sangat Sangat Berterima Kasih Kanjeng Sunan Kali Mengaturkan Sembah Sembari Mencium Kaki Sunan Benang Jung Sunan Benang Bersabda Adiku Wasbadalah Dan Senantiasa Ingatlah Jangan Sampai Semua Yang Aku Jangkan Tadi Keluar Dari Mulutmu Itu Semua Sabda Larangan Manakala Terdengar Oleh Semua Makhluk Jika Memahami Akan Menjadi Manusia Sejati Jika Tidak Memahami Akan Menjadi Kafir Dan Kufur Sempurna Lantas Ada Seekor Cacing Memahami Wajangan Sunan Benang Yang Tinggi Tersebut Cacing Yang Tak Sengaja Terambil Saat Sunan Kali Jagah Mengambil Lumpur Tak Sengaja Terbawa Bercampur Dengan Lumpur Penambal Perahu Cacing Memahami Wajangan Tersebut Lantas Berubah Menjadi Manusia Seketika Berkata Hamba Juga Memahami Hamba Ingin Berguru Juga Sunan Benang Terkejut Mendengar Berkata Siapa Yang Berbicara Tidak Terlihat Wujudnya Sang Cacing Menjawab Hamba Cacing Memahami Wajangan Tuhan Saat Tadi Mewajang Mewajang Ilmu Rahasia Rahasia Kesejatian Manusia Tidak Sengaja Saya Ikut Menerima Segala Yang Tuhan Wajangkan Tadi Dan Hamba Merasa Jadi Manusia Sekarang Sunan Benang Berkata Sudah Menjadi Takdir Hyang Sukma Cacing Mendengar Dan Berubah Menjadi Manusia Terkabul Sabda Sang Wiku Atau Sunan Benang Dan Cacing Berubah Menjadi Manusia Seketika Itu Sudah Pula Aku Terima Kesanggupan Untuk Berguru Kepadaku Sudah Menjadi Kehendak Hyang Agung Tidak Lagi Bisa Ditolak Pertemuan Mu Dengan Ku Ini Mulai Sekarang Kamu Bernama Siti Jenar Atau Bisa Juga Disebut Syekh Lemah Bang Karena Asal Mu Dari Lemah Bang Bisa Berarti Lumpur Merah Atau Juga Bisa Berarti Daerah Lemah Abang Di Cerebon Cerita Ini Hanyalah Simbolik Belaka Yang Diberikan Perintah Mengaturkan Sembah Berkata Lagi Sang Wiku Pada Sang Adik Sunan Kali Jaga Susu Hunan Kali Inilah Tanda Bukti Kebesaran Hyang Agung Tidak Bisa Disangka Sangka Dirimu Sebelum Mendapat Wajangan Ilmu Jati Dariku Sesungguhnya Sudah Mendapat Anugrah Dari Saat Kamu Hendak Berangkat Haji Diperintahkan Agar Pulang Ke Jawa Oleh Syekh Maulana Magribi Di Pinggir Sungai Dirimu Bertapa Selama Tiga Bulan Akan Tetapi Kamu Hanya Merasa Seperti Tidur Sejenak Jika Bukan Manusia Pilihan Pasti Hancur Lebur Jiwa Dan Ragamu Itu Semua Karena Kekuatan Cintamu Kepada Hyang Widi Kamu Telah Berjalan Tanpa Guru Sangat Utama Dirimu Adikku Sungguh Telah Terpilih Oleh Hyang Sukma Dirimu Itu Abadi Hanya Badanmu Yang Fana Urib Atau Hidupmu Itu Tak Bisa Mati Urib Hidupmu Itu Tidak Ada Yang Menghidupi Atau Menciptakan Dari Dunia Hingga Akhirat Abadi Keberadaan Hidupmu Itu Seluruh Para Aulia Belum Ada Yang Mampu Menyeberangi Lautan Kematian Tepat Dan Pas Seperti Dirimu Bahkan Diriku Ini Seumpama Ohadiku Mendapati Madu Yang Berada Di Dalam Batok Lapa Hanya Mampu Melihat Kemilaunya Belaka Akan Tetapi Belum Tahu Bagaimana Rasanya Aku Ingin Seperti Dirimu Mampu Kasih Jika Boleh Ohadiku Ajarilah Diriku Ada Peribahasa Kerbau Menyusu Kepada Anaknya Orang tua Berguru Kepada Anak Muda Kanjeng Sunan Kali Pelan Menjawab Saya Hanya Bisa Memberikan Petunjuk Belaka Jalanya Gampang Gampang Susah Tidak Boleh Memiliki Keraguan Di Dalam Hati Sedikitpun Sangat Banyak Demit Atau Setan Gangguan Di Tengah Perjalanan Segera Berdiri Keduanya Jengsunan Menutup Mata Keduanya Berangkulan Kaki Mereka Lurus Sejajar Sejenak Kemudian Terlihat Kesejatian Tak 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 Berapa Lama Tibalah Di Mekah Seh Siti Jenar Pun Mengikuti Mengikuti Sang Guru Berdiri Dengan Kaki Lurus Sejajar Menarik Seluruh Panca Inderanya Hanya Satu Kedipan Mata Telah Sampai Di Mekah Dan Segera Bertemu Dengan Seluruh Para Wali Tepat Di Kabat Seluruh Para Wali Masuk Kedalam Kaabah Delapan Wali Dan Mendapat Wang Siti Sudah Yang Kesembilan Syekh Siti Jenar Pun Ikut Masuk Pulang Delapan Wali Diberbolehkan Mengukur Masjid Mekah Untuk Dijadikan Contoh Model Masjid Demak Yang Hendak Dibangun Telah Diberikan Surat Ijin Oleh Sultan Arab Selesai Bertemu Sultan Arab Lantas Pulang Hanya Segejap Para Wali Telah Sampai Di Tanah Jawa Menuju Kota Demak Lantas Bertemu Dengan Adipati Ing Bintoro Atau Raden Patah Atau Panambahan Jin Bun Sang Penguasa Demak Bersuka Cita Menyambut Para Wali Lantas Duduk Adipati Demak Menyambut Sendiri Para Wali Sang Mengasihi Sang Adipati Semua Memberikan Doa Keluhuran Adipati Demak Sangat Patuh Dan Menurut Seluruh Para Wali Dilayani Dipenuhi Segala Yang Diinginkan Mereka Sehingga Mereka Semua Mendoakan Agar Hiang Sukma Senantiasa Menjaga Langgengnya Kekuasaan Sang Adipati Demak Dalam Memimpin Tanah Jawa Sunan Giri Berkata Pelan Kepada Sang Adik Adipati Bintara Atau Raden Patah Yayi Adikku Mulai Persiapkanlah Kayu Untuk Membangun Masjid Agung Para Wali Semua Telah Merestui Modelnya Tiruan Masjid Mekah Dirimu Yang Bertanggung Jawab Seluruh Proses Pembangunannya Sekaligus Bertanggung Jawab Untuk Memersiapkan Bahan Bahannya Usuk Atau Pasak Sirap Atau Genting Dari Belandar Atau Balok Kayu Yang Terletak Di Atas Bangunan Berikut Tali Begitu Juga Pengeret Atau Bagian Dari Belandar Dan Ngubung Atau Atap Pada Dirimu Adipati Bintara Aku Aku Memberikan Tanggung Jawab Ini Kepada Seluruh Para Aulia Aku Beri Tanggung Jawab Untuk Membuat Saka Atau Tiang Seluruh Saka Guru Atau Tiang Utama Aku Serahkan Tanggung Jawab Untuk Membuatnya Kepada Para Wali Sedangkan Saka Rawa Atau Tiang Tambahan Aku Berikan Tanggung Jawab Untuk Membuatnya Kepada Para Mukmin Semua Aku Ingin Bangunan Saka Ditambah Dengan Saka Rawa Atau Tiang Tambahan Dibuat Dari Kayu Jati Pilihan Yang Bagus Segeralah Dikerjakan Yang Diperintahkan Semua Segera Meneruti Para Wali Selesai Berembuk Lantas Bubar Menuju Hutan Untuk Mengambil Kayu Para Wali Dan Para Mukmin Menyebar Di Hutan Ada Yang Menuju Utara Ada Yang Keselatan Ada Yang Menuju Ke Arah Barat Ada Pula Yang Menuju Ke Arah Timur Diceritakan Perjalanan Sunan Kali Telah Sampai Pula Di Dalam Hutan Mencari Pohon Yang Berbentuk Lurus Lantas Diberi Tanda Empat Buah Jumlahnya Tiba Tiba Jeng Sunan Lantas Melihat Ada Seekor Katak Dibawa Lari Oleh Seekor Ular Kan Jeng Sunan Mengeluarkan Sabda Bunyi Sabda Beliau Adalah Hu Sang Ular Terkejut Dan Terlepaslah Mangsanya Sang Katak Lepas Dan Melompat Lari Menjauh Berkatalah Sang Ular Mengapa Gustikan Jeng Sunan Berkata Hu Sehingga Hucul Atau Lepas Mangsa Hamba Apa Maksud Tuhan Jeng Sunan Berkata Pelan Artinya Hulunen Atau Telanlah Mangsamu Mendengar Akan Hal Itu Sang Ular Segera Pergi Sepeninggal Sang Ular Kini Sang Katak Yang Datang Bertanya Apa Maksud Atau Kanjeng Sunan Tadi Berkata Hu Sehingga Terlepas Saya Dari Kematian Hamba Mengaturkan Terima Kasih Yang Tak Terkira Pelan Berkata Kanjeng Sunan Kali Arti Ucapanku Huculah Atau Lepaslah Dari Mulut Ular Jangan Sampai Dimakan Dirimu Itu Sang Katak Sangat Sangat Berterima Kasih Tiada Saya Bisa Membalas Kasih Kanjeng Mungkin Dengan Memberikan Bantuan Saya Bisa Membalas Membantu Agar Mudah Pekerjaan Tuhan Untuk Mengangkat Kayu Hamba Sanggup Mendatangkan Banyak Kayu Ke Kota Bintara Jika Sudah Berbentuk Balok Terpotong Sungguh Hamba Sanggup Membawanya Diceritakan Jeng Suhunan Kali Lantas Meneruskan Perjalanannya Tak Disangka Bertemu Dengan Adik Kandungnya Dia Ayu Rasa Ulan Yang Sudah Lama Tengah Menjalani Tapang Idang Atau Bertapa Di Hutan Meniru Cara Hidup Binatang Kijang Sudah Lupa Segalanya Lupa Pada Tempat Tinggal Bercampur Dengan Binatang Kijang Manakala Dipanggil Malah Berlari Menghindar Terheran Heran Kanjeng Suhunan Atau Kalijaga Kembali Berjalan Sunan Kalijaga Tak Lama Bertemu Dengan Juridnya Yang Bernama Kisupa Pemuda Keturunan Empu Terkenal Zaman Majapahit Yaitu Empu Supa Mandrangi Atau Kipitrang Mendapat Belas Kasih Gurunya Sehingga Kisupa Sangat Sakti Dan Bertemu Juga Dengan Seorang Murid Yang Lain Manusia Yang Benar Benar Beriman Imam Sumantri Namanya Juga Terkenal Sakti Lantas Diajak Untuk Menangkap Kijang Atau Diah Ayu Rasa Ulan Disuruh Membawa Nasi Yang Dikepal Sebanyak Satu Bulatan Kelapa Muda Kecil Atau Cengkir Hendak Dipakai Melempar Dia Yang Tengah Bertapa Jeng Sunan Kalijaga Berserta Dua Orang Muridnya Segera Kembali Ketempat Dimana Kijang Betina Yang Ada Di Tengah Hutan Belantara Sang Retno Rasa Wulan Ditemukan Tapi Dia Berlari Menghindar Dikejar 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 Dihadang Hadang Dilempar Kepala Nasi Sampai Tiga Kali Lemparan Menurut Lantas Dipegang Jakasupa Yang Berhasil Menangkap Sang Dewi Dewi Rasa Wulan Lupa Tak Memakai Busana Hendak Memberontak Dipegang Erat Tangannya Segera Ditiup Ubun-ubunya Oleh Jeng Sunan Kalijaga Agar Supaya Ingat Kemben Jaka Supa Dilepas Dan Dipakaikan Kepada Dia Rasa Wulan Sesudah Memakai Kemben Oleh Kisupa Sang Retno Atau Rasa Wulan Dipanggil Agar Ingat Seketika Kembali Kesadarannya Sebagai Manusia Kan Jeng Sunan Kali Berkata Pelan Aku Sangat Berterima Kasih Kepadamu Jakas Supa Karena Kamu Bisa Menangkap Adikku Rasa Wulan Yang Tengah Lupa Lupa Kesadarannya Sebagai Manusia Dan Sekarang Sudah Ingat Dan Telah Pula Kamu Berikan Busana Oleh Karena Itu Ambillah Tahta Negara Tuban Atau Dan Engkau Adikku Menikahlah Dengan Jakas Supa Sang Retno Dari Tuban Rasa Wulan Mengaturkan Kesediaannya Kanjeng Sunan Kalijaga Menghantarkan Mereka Pulang Ke Tuban Telah Sampai Di Negara Tuban Bertemu Dengan Rama Dan Ibu Sang Diah Retno Dumilah Pecah Tangisnya Dipeluknya putri Satu-satunya Atau yang Baru pulang Lantas Merangkul Kedua Putranya Tak Mengira Keduanya Masih Berumur Panjang Tidak Diceritakan Pertemuan Pertemuan Dia Yang Tengah Menangisi Putranya Kedua Putra Mengaturkan Sembah Kepada Rama Dan Ibunya Sang Adipati Tuban Berkata Pelan Duh Putra Belahan Jiwaku Aku Sudah Tua Janganlah Pergi Pergi Lagi Ambilah Tahtan Garamu Tuban Diriku Sudah Mendekati Janji Kematian Kanjeng Sunan Kalim Mengaturkan Kesediaan Lantas Berkata Untuk Menceritakan Perjalanannya Dirinya Selama Pergi Dari Tuban Diceritakan Semuanya Dari Awal Hingga Akhir Berikut Juga Keadaan Adiknya Terasa Ulan Diceritakan Semua Kepada Rama Dan Ibunya Sangat Keheranan Ki Adipati Tuban Mendengarkan Cerita Yang Membuat Hati Ternyuh Kepada Sang Putra Sang Adipati Tuban Berkata Pelan Sudah Segera Laksanakan Pernikahan Adikmu Dengan Kisupa Nikahkanlah Adikmu Rasawulan Segera Dilasungkan Pernikahan Sudah Dipertemukan Dalam Sebuah Resepsi Tadi Ceritakan Resepsi Pernikahan Sang Putri Atau Rasawulan Keduanya Rukun Dalam Ikatan Pernikahan Pupuh Kinanti Seh Malaya Menyembah Dan Berkata Kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati Duh Yang Mulia Yang Hamba Puji Hamba Mohon Petunjuk Jati Syairi Yang Sudah Diucapkan Oleh Para Ahli Tasawuf Bagaimanakah Arti Sesungguhnya Semoga Ada Belas Kasihan Paduka Karena Saya Masih Muda Dan Masih Bodoh Bagaikan Hewan Seumpama Jeng Sunan Ing Gunung Jati Pelan Berkata Dengarkanlah Sekarang Aku Wejang Syair Itu Sama Dengan Kidung Kata Kata Mutiara Yang Dibuat Sebagai Pengingat Ingat Oleh Para Syekh Di Tanah Arab Namun Kata Kata Itu Meliki Irama Dan Harus Indah Ini Adalah Sebuah Syair Dari Syekh Ibrahim Arki Manakala Tengah Bertemu Di Sebuah Cermin Yang Sangat Bersih Bertemu Dengan Cahaya Matahari Maka Terlihat Di Dalam Cermin Itu Bagaikan Api Yang Berkobar Nyata Tanpa Penghalang Lagi Bagai Sepucuk Bawang Jaraknya Dia Mencari Dengan Dia Yang Tengah Dicari Dia Yang Ingin Bertemu Dengan Dia Yang Ingin Ditemui Adiku Renungkanlah Benar-benar Inilah Bunyi Syair Dari Syekh Ibrahim Arki Ada Lagi Syair Dari Syekh Sabti Sungguh Sungguh Marifat Dia Tetap Akan Menjadi Penghalang Antara Yang Melihat Dengan Yang Dilihat Zirnakanlah Pandangan Itu Menganggap Ada Subjek Pelihat Dan Objek Yang Dilihat Pandanglah Yang Ada Yang Dilihat Itu Saja Ada Lagi Syair Dari Syekh Muhyiddin Kanjeng Syekh Muhyiddin Putra Syekh Arabi Demikianlah Adikku Seluruh Syair Dari Para Ahli Tasawuf Sebagai Sarana Membuka Rahasia Asal Usul Kehidupan Bisa Dibuat Untuk Penyaring Dan Mengasah Kesadaranmu Syekh Malaya Menerima Anugerah Yang Begitu Berharga Inti Sari Makna Dari Kata-kata Syekh Malaya Mencium Kaki Kanjeng Sunan Gunung Jati Dan Berkata Pelan Manusia Yang Disebut Guru Ilmu Sejati Jika Kurang Waspada Akan Rahasia Yang Tersimpan Dalam Kata-kata Maka Rawan Terkecoh Maknanya Tidak Bisa Didapati Banyak Para Guru Yang Salah Terkecoh Memahamannya Dan Sesat Sesat Karena Tidak Mampu Memahami Makna Yang Tersirat Dari Yang Tersurat Kanjeng Sunan Gunung Jati Berkata Pelan Sangat Sulit Memahami Rahasia Hidup Walaupun Ahli Kitab Ahli Suluk Dan Ahli Fikir Apabila Tidak Berguru Pemahamannya Kurang Benar Bagi Seluruh Para Aulia Segala Yang Tertulisannya Dibuat Sebagai Catatan Semata Akan Tetapi Intisarinya Belum Tentu Bisa Dituangkan Dalam Tulisan Tersebut Magna Akan Didapat Bila Dikupas Bisa Dengan Cara Saling Bermusyawarah Agar Mendapat Kemuliaan Saat Menjelang Kematian Nabi Musa Mengaku Dirinya Mendapat Keluhuran Tanpa Guru Hanya Bersandarkan Pada Tulisan Mengandalkan Taurotnya Dikiranya Sudah Sampai Pada Puncak Tidak Tahu Bahwa Itu Masih Jauh Dari Tujuan Ilmu Kesejatian Hampir Saja Keangkuhan Dan Kekolotan Mewarnai Tingkah Lakunya Segera Mendapat Murka Sang Hyang Widi Lantas Disuruh Berguru Berguru Kepada Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Dan Nabi Musa Pun Menjalani Oleh Karenanya Adikku Benar-benar Ingatlah Saat Berguru Selain Daripada Aku Waspadalah Sangat Sulit Orang Yang Berguru Jika Sampai Keliru Akan Terpeleset Dan Tersesat Sehmalaya Pelan Berkata Kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati Sangat Sangat Berterima Kasih Telah Diberi Segala Wejangan Dan Nasihat Dalam Mencari Guru Yang Bisa Memberikan Ilmu Yang Benar Akan Tetapi Hamba Mohon Diperkenankan Bertanya Tentang Cerita Para Nabi Yang Sudah Disinggung Tadi Atau Yaitu Cerita Nabi Musa Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Bagi Hamba Sangat-sangat Mengherankan Ternyata Nabi Nabi Hidlir Lebih Luhur Bagaikan Dunia Yang Dibalik Yang Tak Berkedudukan Sebagai Pemimpin Malah Lebih Luhur Sedangkan Yang Berkedudukan Atau Sebagai Pemimpin Atau Nabi Musa Malah Kalah Keluhurannya Kanjeng Sunan Gunung Jati Berkata Pelan Ilmu Jati Itu Tidak Dapat Dipastikan Berada Pada Manusia Luhur Tak Bisa Dipastikan Berada Pada Manusia Yang Kaya Tak Dapat Dipastikan Berada Pada Manusia Yang Telah Tua Semua Adalah Anugrah Secara Pribadi Bahkan Ilmu Jati Bisa Ada Pada Orang Muda Terkadang Berada Pada Manusia Sudra Yang Miskin Tidak Bisa Ditebak Tak Bisa Dikira-kira Semua Murni Anugrah Pribadi Dan Kehendak Sang Hyang Widi Walaupun Seolah Belum Waktunya Mengalami Puncak Kesejatian Ternyata Dia Sudah Mahir Bahkan Mengungguli Kemahiran Para Bunga Atau Para Bangsawan Atau Aulia Seperti Halnya Nabi Musa Dengan Kanjeng Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Kesadaran Akan Kesejatian Lebih Unggul Nabi Kilir Sebab Sudah Mencapai Tingkatan Tidak Terpikat Segala Kedunia Wian Mampu Melampaui Hawa Napsu Batinnya Telah Bercahaya Cernih Dimanapun Dia Berada Cahaya Jiwanya Berkedip Sebagai Kunang 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 Mendapat Anugrah Beliau Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Diangkat Sebagai Nabi Allah Hidup Tak Dapat Mati Berbadan Gaib Lahir Batin Telah Sempurna Telah Melampaui Segala Kitab Suci Tetapi Entah Sekarang Keberadaan Beliau Karena Cerita Antara Nabi Musa Dengan Nabi Hidlir Tersebut Sudah Tertimbun Oleh Rentang Waktu Yang Lama Berkata Sang Sheikh Malaya Duh Yang Mulia Sang Yogi Bila Benar Perkataan Paduka Hamba Terpikat Dalam Hati Ingin Seperti Nabi Kilir Hamba Ingin Berguru Pada Beliau Hamba Mohon Petunjuk Dimanakah Beliau Tinggal Sekarang Walau Jauh Sekalipun Akan Hamba Cari Sungguh Akan Hamba Jalani Kemanapun Akan Saya Cari Walau Harus Hanyut Air Atau Terbawa Angin Sekalipun Hamba Siap Untuk Mencari Anugerah Sejati Kanjeng Sunan Gunung Jati Menjawab Pelan Menurut Kabar Beliau Berdiam Di Daerah Barul Lakah Atau Bandingkan Dengan Kata Ladakh Sebuah Kota Di Daerah Pegunungan Himalaya Disanalah Nabi Gilir Atau Nabi Hidlir Tinggal Disebut Tanah Lul Mat Goib Sepertinya Tidak Akan Tercapai Walau Kamu Benar-benar Ingin Bertemu Beliau Seolah Bagai Mencari Kemas Suara Semata Syek Syek Malaya Berkata Sudah Bulat Tekad Hamba Sekarang Hanya Hamba Mohon Doa Restu Paduka Semoga Tercapai Bertemu Dengan Kanjeng Nabi Gilir Atau Nabi Hidlir Mohon Diizinkan Hamba Berangkat Sekarang Juga Keheranan Seketika Mendengarnya Jengsunan Ing Gunung Jati Heran Mendengar Tekad Bulat Syek Malaya Sesaat Diperhatikan Melalui Kejernihan Batin Terlihat Pelitas Jati Di Sana Seketika Sunan Gunung Jati Memberikan Restunya Lantas Berpisah Jeng Sunan Gunung Jati Memperhatikan Kepergian Sang Syek Malaya Dari Cirebon Berangkat Sudah Sang Syek Malaya Berjalan Sendirian Tidak Ada Yang Dituju Hanya Anugerah Sejati Yang Dipikirkannya Melekat Erat Di Dalam Hati Berjalan Ke Rah Utara Sampai Di Pesisir Pantai Tertegun Melihat Riak Samudera Tak Terlihat Satupun Perahu Bertepatan Malam Menjelang Bingung Di Dalam Hati Keinginannya Untuk Mencari Terhalang Oleh Samudera Tapi Segan Jika Harus Pulang Balik Walau Tidak Pasti Ara Yang Hendak Dituju Oleh Sheikh Malaya Pun Diam Mengheningkan Batin Mencernihkan Segala Keinginan Hanya Berfokus Pada Satu Hal Yaitu Dia Yang Tengah Dicari Mendapat Anugerah Yang Widi Seketika Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Hadir Di Depannya Bagaikan Sosok Anak Kecil Berbau Harum Semerbak Mewangi Saat Datang Bagaikan Gebiar Kilat Sheikh Malaya Tak Bergeming Tetap Bersemadi Jeng Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Berkata Waspadalah Oleh Kesadaranmu Jangan Terkejut Jika Aku Ini Sesungguhnya Yang Tengah Kamu Cari Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Itulah Aku Ada Keperluan Apakah Sehingga Kamu Ingin Bertemu Dengan Kusat Ini Sheikh Malaya Melepaskan Tangannya Yang Tengah Bersendekap Terkejut Segera Mengaturkan Sembah Pelan Dia Berkata Hamba Pasrah Kepada Kehendak Sang Yogi Sungguh Tuhan Yang Penuh Kasih Tidak Tersilap Kepada Maksud Hamba Yang Sungguh Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Berkata Tepat Apa Yang Kamu Katakan Sebelum Kamu Aturkan Maksudmu Sungguh Aku Telah Mengetahui Dirimu Hendak Berguru Menginginkan Seperti diriku Menjadi Nabiullah Apa Bisa Menjalani Tidak Terikat Dengan Duniawi Syekh Malaya Menyembah Dan Berkata Karena Karena Sudah Hamba Tekadkan Berat Maupun Ringan Akan Hamba Jalani Asal Mendapatkan Kasih Tuhan Kasih Kepada Diri Hamba Yang Masih Bagai Binatang Hamba Mengharapkan Jalan Mulia Jeng Nabi Hidlir Berkata Pelan Aku Hanya Menunjukkan Semua Tergantung Dirimu Sendiri Sekarang Pejamkan Matamu Aku Akan Tunjukkan Tempat Yang Hening Agar Tahu Apa Arti Ikhlas Itu Syekh Malaya Menurut Sedangkan Jeng Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Seolah Berkelebat Dari Tempat Semula Bagai Tak Menginjak Bumi Syekh Malaya Tak Tinggal Dia Mengikuti Tak Berapa Lama Telah Sampai Di Sebuah Tempat Yang Sangat Luas Bagai Lapangan Tanpa Tepi Dikelilingi Samudera Tanpa Batas Syekh Malaya Sudah Diperintahkan Untuk Membuka Mata Syekh Malaya Melihat Tempat Yang Sangat Luas Dan Samudera Tanpa Batas Tertegun Kala Melihatnya Tidak Diketahui Mana Utara Mana Selatan Mana Barat Dan Mana Timur Matahari Dan Bulan Pun Tak Terlihat Seolah Berada Di Bawah Dunia Syekh Malaya Menyembah Dan Berkata Paduka Sang Maha Yogi Ijinkan Hamba Bertanya Alam Apakah Ini Segalanya Sangat Sepi Lamat Lamat Dan Sunyi Sunyi Tak Terbatas Menjawab Jang Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Ketahuilah Inilah Tempat Tinggalku Tidak Ada Apa-apa Hanya Sepi Dan Kosong Belaka Lantas Mengapa Kamu Terpikat Hendak Meniru Diriku Ini Apa Yang Hendak Kamu Cari Disini Sangat Sunyi Sepi Menjawab Syekh Malaya Walaupun Begitu Hamba Tidak Mundur Karena Sudah Menjadi Tekad Bulat Hamba Walau Harus Mati Tidak Akan Goyah Tekad Hamba Jeng Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Berkata Syukurlah Jika Benar-benar Telah Mantap Mari Kita Berjalan Sang Syekh Malaya Menurut Lantas Berjalan Beriringan Tak Berapa Lama Melihat Tiga Cahaya Terang Bagi Matahari Sinarnya Berwarna Merah Hitam Dan Kuning Syekh Malaya Bertanya Ini Cahaya Apakah Menjawab Jeng Nabi Kilir Atau Nabi Hidlir Ini Pramana Namanya Seandainya Berada Di dalam Dirimu Mana Yakan Kamu Pilih Syekh Malaya Menjawab Saya Takut Saya Menjawab Kalau Tidak Ada Petunjuk Di Diambil Pelan 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 Menjawab Pilih Salah Satu Syekh Malaya Menjawab Tidak Mau Jikalau Tidak Diberi Petunjuk Jelas Berkata Jeng Nabik Hidlir Semua Cahaya Itu Sesungguhnya Satu Kesatuan Keempat Tempatnya Berada Di Dalam Dirimu Semua Ada Pada Dirimu Mendorong Perbuatan Yang Tidak Baik Maupun Yang Baik Yang Berwarna Merah Mendorong Keinginan Yang Baik Tapi Juga Bisa Mendorong Keinginan Yang Keras Atau Angkara Cahaya Merah Lambang Perasaan Aham Koro Dalam Bahasa Sanskerta Nafs Amara Dalam Istilah Tasawuf Dan Getih Dalam Istilah Kejawen Membantu Awas Serta Kewaspadaan Budi Atau Kesadaran Sedangkan Cahaya Yang Berwarna Hitam Mendorong Keinginan Untuk Bingung Ragu Ragu Dan Tercekam Penghalang Perbuatan Positif Sedangkan Cahaya Kuning Mendorong Kreativitas Akan Tetapi Juga Menyebabkan Pikirannya Aneh Cahaya Hitam Lambang Ingatan Yang Berisi Segala Hal Trauma Negatif Maupun Kenangan Kenangan Positif Cita Dalam Bahasa Sanskerta Nafs Luama Dalam Istilah Tasawuf Dan Puser Dalam Istilah Kejawen Sedangkan Cahaya Kuning Lambang Pikiran Mana Dalam Bahasa Sanskerta Nafs Nafs Sufiah Dalam Istilah Tasawuf Dan Adi Ari-Ari Dalam Istilah Kejawen Cahaya Putih Itu Nyata Mendorong Ke Arah Kesucian Cenderung Tentram Hanya Cahaya Ini Yang Mampu Menerima Petunjuk Rahasia Itulah Sesungguhnya Wujud Atau Rupa Kesadaran Yang Kamu Pakai Sekarang Yang Bisa Menerima Anugrah Yang Mampu Memacarkan Pamornya Kepribadian Positif Akan Tetapi Cahaya Putih Dilingkupi Tiga Cahaya Yang Lain Cahaya Putih Lambang Sadaran Budi Dalam Bahasa Sanskerta Nafs Mutmainah Dalam Istilah Tasawuf Dan Kakang Kawah Dalam Istilah Kejawen Manakala Tidak Bisa Teguh Dan Penuh Sabaran Akan Terbawa Oleh Kodaan Iblis Atau Ketiga Cahaya Yang Lain Kesadaran Atau Budi Atau Nafs Mutmainah Akan Terikut Kepada Perbuatan Yang Salah Namun Jika Tetap Kuat Ketiga Cahaya Yang Lain Akan Terkalahkan Oleh Cahaya Putih Ketiga Yang Lain Akan Mengabdi Luamah Atau Cahaya Hitam Dan Amarah Cahaya Merah Atau Sufiah Cahaya Kuning Mampu Dikuasai Dalam Merlung Batin Cahaya Putih Atau Nafs Mutmainah Dan Mutmainah Akan Bertahta Sebagai Ratu Utama Atau Di Dalam Dirimu Puas Dalam Hati Syek Syek Malaya Menerima Petunjuk Sang Maha Yoga Yang Penuh Kesadaran Di Seluruh Semesta Nabi Hidlir Lantas Berkata Lagi Kepada Syek Malaya Hai Syek Malaya Bagaimanakah Menurut Kesadaranmu Mana yang Kamu Pilih Di Antara Keempat Cahaya Ini Sang Syek Malaya Menjawab Apakah Ini Sudah Mencapai Pusat Kesejatian Sehingga Saya Dituntut Untuk Memilih Berkata Nabi Hidlir Sungguh Ini Belum Masih Di Alam Tresando Atau Alam Sukma Syek Malaya Bertanya Lagi Mohon Maaf Saya Menolak Untuk Memilih Hanya Akan Memperbesar Kesalahan Hamba Sangat Takut Jika Tidak Mendapatkan Petunjuk Lantas Berjalan Lagi Syek Malaya Melihat Urup Siji Atau Nyala Satu Yang Berpijar Ada Delapan Cahaya Namun Memancarkan Warna Gading Atau Cernih Dan Lagi Di Tengah Terlihat Bagaikan Mutiara Berpendar Menyala Nyala Nyala Silau Syek Malaya Bertanya Kembali Nyala Apakah Ini Berpijar Mengagumkan Nyalanya Hanya Satu Warna Tapi Berasal Dari Delapan Warna Nabi Hitler Menjawab Pangarep Uruping Budi Atau Pusat Nyala Kesadaran Inilah Yang Jati Wenang Tunggal Yang Sungguhnya Berhak Menyatu Dengan Atma Atau Ruh Inilah Pusat Nafs Mutmainah Atau Budi Atau Kesadaran Yang Berhak Menyatu Dengan Ruh Atau Atma Dan Allah Atau Brahman Ingat Ayat Ini Yang Artinya Wahai Jiwa Yang Dalam Kesadaran Memuan Aku Menggambarkan Isi Semesta Jagad Agung Atau Makrokosmik Hingga Jagad Cilik Atau Mikrokosmik Sungguh Tak Ada Beda Termasuk Empat Jalan Awal Tadi Yaitu Empat Cahaya Adalah Lambang Seluruh Kehidupan Di Dunia Semua Tergambar Pada Dirimu Jagad Agung Dan Jagad Cilik Isinya Tidak Beda Sebagai Pertanda Sejati Seluruh Cahaya Delapan Sudah Ada Berkumpul Menyatu Kepada Wujud Sejati Yang Bagaikan Bentuk Kumbang Menggantung Berpijar Bagaimut Tiara Indah Yang Bercahaya Tanpa Bayangan Yaitu Yang Ada Di Pusat Cahaya Delapan Tersebut Sehmalaya Mengaturkan Sembah Dan Bertanya Duh Sang Mahayogi Apakah Ini Yang Menjadi Pusat Pencarian Spiritual Yaitu Wujud Sejati Itu Nabi Hitler Menjawab Pelan Bukan Yang Kamu Cari Yang Maha Unggul Dalam Kesejatian Tidak Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Kasar Maupun Mata Batin Tanpa Bentuk Tanpa Warna Akan Tetapi Bisa Memberikan Warna Seiri Dunia Tak Berwujud Dan Tak Terlihat Tidak Bertempat Tinggal Di Suatu Tempat Berada Dimana Yang Maha Sadar Memenuhi Semesta Meliputi Seluruh Makhluk Keberadaannya Jika Dipegang Tidak Bisa Berkata Sang Syek Malaya Duh Pukulun Yang Sudah Jernih Hamba Mohon Petunjuk Yang Nyata Karena Belum Menemukan Anugrah Sejati Nabi Hilir Berkata Pelan Hai Anakku Syek Malaya Akan Aku Tunjukkan Sekarang Juga Waspadalah Dan Bersiap Siaplah Dengan Sungguh Sungguh Demikianlah Pembahasan Kali Ini Dan Nantikan Pembahasan Pembahasan Lainnya Tetap Di Channel Kitab Mawas Diri Siaplah 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 Siaplah